Pada tahun 1950-an, setelah Indonesia merdeka, Muhammad Hatta yang lebih populer dengan sebutan bunga Selaku Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, pernah berkunjung ke desa Sangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan pesawat yang dapat mendarat di air Sangkulirang pun menerima sumbangan pakaian dan buku-buku Dan ketika pemerintah daerah setempat bingung untuk menampung buku-buku yang begitu banyak dari bunga hatta Maka orang tua Haji Rusli pun beri inisiatif bersedia dan merelakan rumahnya dijadikan perpustakaan desa Tentu saja berdampak hebat bagi Haji Rusli kecil seperti mendapat durian runtuh dengan berbagai macam Bacaan yang bermutu pada masa itu, ia melalap sepanjang waktu Kisah hidup Haji Rusli banyak memberikan inspirasi bagi generasi muda di wilayah Kalimantan Timur Demikian sejarah yang tercatat dalam buku Jalan panjang menuju puncak terbitan biruhumas dan protokol Provinsi Kalimantan Timur Dari sekian banyak pengusaha sukses yang ada di Kalimantan Timur Haji Rusli salah satunya, generasi milenial Mengenalnya sebagai sang politisi yang amanah dan lurus Meski saat di ujung usianya, Haji Rusli tidak lagi berkecimpung di arena politik Haji Rusli adalah pemilik sekaligus pendiri Mesra Internasional Hotel Samarinda Satu dari sedikit hotel berbintang empat di Samarinda, Kalimantan Timur Haji Rusli bahir 11 April 1939 di Kampung Benua Baru, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur Pengusaha, pemilik hotel Mesra Indah Internasional, Mesra Indah Mall, Sekolah Islam terpadu bunga bangsa islamik, Skul Samarinda bertaraf, Internasional dan di usia Haji Rusli yang kian senja bersama istri tercinta Sri Ana Beliau tidak lagi berhasrat mengurusi urusan lain kecuali sekolah dan pendidikan Ini adalah aplikasi kecintaannya pada orang tua Sekaligus membantu menyiapkan generasi daerah yang lebih berkualitas dengan pendidikan modern dan pembentukan ahlak yang baik Selain yayasan pendidikan sangkulirang atau YPS yang dibentuk sejak beliau menjadi camat Saat ini, Abah, Sapaan Akrab Keluarga Besar Bunga Bangsa Islamic School Memfokuskan konsentrasinya untuk mengembangkan sekolah terpadu bertaraf, Internasional yang dikelolanya Pengabdian kepada kampung halaman dan masyarakat dapat terus saya lanjutkan sambil saya usaha Bagi saya, camat itu adalah jabatan, pengabdian bukan untuk mencari uang Kebahagiaan adalah ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan berjalan Satu, Harmoni Sukses bukan hanya ketekunan dan kesabaran tapi juga konsistensi Mengenang Haji Rusli Putra Sangkulirang mengalami fase hidup teramat dinamis Seperti rangkaian cerita roman yang bersifat kebetulan Bila disemat lewat buku, pergulatan hidup bukan kebetulan Bahwa pergerakan hidupnya mengikuti skenario besar Sang Maha Pencipta Sangkulirang, tempat indah di Teluk yang masuk wilayah Kabupaten Kutai Timur itu Selain menyimpan kekayaan alam, juga menyimpan pesona sebagai destinasi wisata unggul Haji Rusli dengan dibantu putranya membangun mesra Sangkulirang B Yang merupakan hotel dan resort dengan pemandangan eksotik kehamparan laut Menurut Haji Muhammad Yosutomo, pengusaha muslim asal senyur bahwa sosok Haji Rusli adalah intrapreneur sejati bukan maklar Peristiwa yang terjadi pada Haji Rusli, peristiwa nasional kita orang-orang Kaltim harus mengakui beliau tokoh penting Haji Rusli tidak takut kalau tidak kaya, tapi kalau kaya silakan pakai uangku katanya Jadi, Haji Rusli ini bukan orang yang kaya tetapi keluarga kaya Keluarga kaya itu seperti pohon beringin, siapapun bisa berlindung Sedangkan orang kaya itu seperti pohon rengas, gatal, ngiming-ngimingi aja Ya, Haji Muhammad Yosutomo sebenarnya dikenal juga sebagai rival bisnis Haji Rusli Mereka ibarat sesama pesaing yang benci tapi rindu Seperti yang sering disampaikan oleh Haji Muhammad Yosutomo kepada Haji Rusli Rus, aku ini benci sebenci-bencinya pada ikam, tapi juga serindu-rindunya Haji Rusli membalas, kalau aku tak beda, tak ada benci yang ada hanya rindu dan rindu Dua rival yang sebenarnya bersahabat baik ini telah memulai hubungan bisnis sejak zaman banjir kap Masa berkembangnya bisnis perkayuan di Kalitim Mereka pun lalu sama-sama berbisnis hotel HM Yosutomo mendirikan hotel senior yang juga sangat terkenal di Samarinda Adapun Haji Rusli mendirikan hotel mesra Samarinda Karena itu, meski dalam kondisi bersaing, dua orang ini saling menghormati dan menghargai Bahkan dalam banyak hal, Haji Muhammad Yosutomo sering seheran dengan sikap Haji Rusli, sikap yang menurutnya anomali sebagai pengusaha Haji Rusli, ibarat narasi motivasi yang mengungkap bahwa hidup ini pada intinya adalah mengambil keputusan Manusia ditakdirkan sebagai kalifah di muka bumi ini Dan sebagai kalifah, pemimpin manusia diberi kapasitas oleh Allah Untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya Seperti pendapat, Haji Muhammad Yosutomo, Haji Rusli pantas dicatat dalam sejarah Sebagai pebisnis kaliber nasional yang memberi keteladanan Kiprahnya juga tak lepas dari memajukan dunia pendidikan di Kaltim Sebagai daerah yang pernah dicap tertinggal Lewat yayasan Melati dan kemudian yayasan bunga bangsa Haji Rusli telah merintis pendidikan bermutu di Kaltim Dan membuktikan anak-anak Kaltim tidak kalah daya saingnya dengan anak-anak di Pulau Jawa Kehidupan manusia seperti matahari terbit, beredar, lalu kemudian tenggelam kebalik bumi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Begitu pula batas usia yang diberikan Allah SWT kepada Haji Rusli Pada usia 82 tahun berpulang ke Rahmatullah Pada hari Minggu Dinihari pukul 2.45 Dan dikebumikan di pemakaman Nur Salam Memorial Park Samarinda, Kalimantan Timur Selamat jalan Haji Rusli Kami selalu mengenangmu yang turut serta membangun Kalimantan Timur Pada Munafir, kami berjanji Pada Munafir, kami berpahati Pada Munafir, kami berpahati Amin 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 Terima kasih.